oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang, sore, ataupun malam dimanapun anda berada disini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya di praktikum benomatik di BAMPAT yaitu kontrol bertahap pada sistem benomatik kalau pada percobaan atau praktikum sebelumnya kita belajar menggunakan silindernya satu jadi yang kita kontrol itu satu buah silinder padahal kalau seperti yang saya tunjukkan di video animasi gitu ya dan juga video aplikasi benomatik silinder itu bisa lebih dari satu ya yang di awal-awal video itu ya di awal-awal penjelasan saya di pertemuan pertama di aplikasi benomatik itu silindernya itu bisa sampai tiga atau empat gitu ya banyak sekali nah untuk prosesnya seperti apa itu rangkaian kontrolnya ya nanti akan kita jelaskan disini jadi itu penjelasannya menggunakan kontrol bertahap jadi gantian kalau kita lihat Anda lihat teman-teman di video itu perjalanan atau gerakan masing-masing silinder itu secara gantian tapi cepat sekali itu menampilkan kontrol bertahap jadi kontrol bertahap pada sistem penomatik itu ada suatu sistem penomatik yang melibatkan dua buah silinder atau lebih yang untuk kerja secara simultan ini nanti kelihatan sangat berfungsi yang penomatik disini contoh rangkaian kontrol bertahap dapat dilihat pada gambar ini ini contohnya rangkaian bertahap jadi kita menggunakan dua buah silinder untuk merancang rangkaian penomatik dan sistem kontrol bertahap menggunakan diagram langkah ini contoh cara kerjanya berikut penjelasan diagram langkahnya ini contohnya jadi silinder A dan silinder B saya punya dua buah silinder misalkan disini ya silinder A dan silinder B silinder A silinder A silinder A itu silinder A bekerja ini A ini B silinder A akan bekerja manakala seperti ini jadi A maju dulu A maju begitu mengenai sensor A1 disini ada sensor A1 A0 B0 B1 jadi sensor A1 bekerja itu akan memerintahkan silinder B itu kerja jadi begitu itu maju sudah sampai sini ya nanti silinder B itu bekerja sendiri dia maju ke B1 ya begitu sensor B1 aktif itu sensor B1 ini aktif memerintahkan A silinder A untuk mundur A begitu menyentuh A0 A0 nya aktif maka B silinder B ini akan mundur jadi maju jadi kalau dibuat grafiknya seperti ini jadi A maju kemudian disusul oleh B B maju B sudah maju baru A mundur baru B mundur kurang lebih seperti itu kalau kita gambarkan nah dari sini kemudian kita buat dari diagram lakang ini kita buat persamaannya disini ya jadi jadi angka 0 dan 1 itu menunjukkan posisi silindernya dia maju atau mundur ya ini maju posisinya maksimum terus tombol start digunakan untuk melakukan pekerjaan jika ada tombol start itu start itu bekerja nanti baru memulai jadi kalau startnya belum ditekan dia masih belum kerja langkah 1 disebut juga awal siklus ini awal siklusnya itu di 1 kemudian langkah 5 itu dilebut akhir siklus kenapa? karena kalau sudah di 5 dia akan kembali lagi ke 1 ke langkah 1 jadi diputar muter lagi jadi proses ini akan diulang lagi jika 5 sudah selesai maka dia akan kembali lagi ke 1 terus seperti itu untuk ke 1 tidak perlu menekan tombol start karena tombol start hanya untuk awal tapi siklusnya ini akan bekerja terus jadi begitu B nya sudah mundur nanti A nya maju lagi dan seterusnya A plus disini ada notasi A plus A plus ini A plus artinya silindernya bergerak keluar dari posisi A0 menuju A1 A0 dan A1 ini adalah sensornya jadi pada saat posisi A ini maju A plus itu A plus ini berarti silinder A ini maju dari posisi A0 dari A0 nya aktif tadi sampai menuju A1 sensor A1 kemudian kalau amin 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 kebalikan berarti dari A1 A1 aktif ke posisi A0 jadi kalau disini oke itu ya ini ada projeknya seperti ini ya kontrol kotak tiba kotak tiba di conveyor ini kotak ini tiba di conveyor kemudian diangkat dengan diangkat oleh silinder A ini silinder A yang bawah ini silinder A ini silinder B jadi kotak ini datang dari conveyor ini diangkat untuk ditaruh di B ini di posisi B kemudian silinder B tidak akan kembali sebelum silinder A kembali posisi semula jadi dia maju dulu klok disini di diem dia kemudian B nya baru kerja B nya didorong B nya pekerja silinder B pekerja dorong kotak ini sampai dia jatuh begitu ini sudah jatuh disini ya maka A nya itu turun coba bayangkan kalau A nya ini turun sebelum B nya kerja nah itu kan dia gak dorong apa-apa ya gak ada kotak ini dorong karena dia ikut turun nanti kotaknya ini jadi A dulu maju disini ya begitu setelah A itu B maju B diem ya begitu B sudah maju baru A nya mundur baru B nya mundur nanti seperti itu kemudian anda buat nanti diagram langkahnya ya diagram langkahnya kurang lebih sama seperti ini diagram langkahnya seperti apa kemudian rangkaian penomatiknya seperti apa disini nanti ya oke mungkin itu ya ya terima kasih di 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 Terima kasih.